Tiger Sovelus chatfish atau Pseudoplatistoma fasiatium adalah, lele predator besar, yang hanya boleh dipelihara oleh akuaris berpengalaman, dengan akuarium yang sangat besar. Di toko ikan hias, kadang-kadang akan menjual specimen ini, tanpa menyebutkan berapa besar maksimal ikan ini. Dan hobiis ikan, tidak ambil pusing dengan senang hati, membeli ikan tanpa meneliti ukuran maksimal, dari spesies ikan tersebut. Jangan membeli Tiger Sovelus chatfish, kecuali Anda, siap untuk menyediakan tempat yang cukup besar untuk ikan ini. Di asalnya, banyak Tiger Sovelus chatfish, dilepaskan ke alam liar setiap tahun, oleh hobiis. Ikan yang dibeli mereka, ketika mereka masih cukup kecil, untuk standar hobi akuarium. Tiger Sovelus chatfish dewasa, dapat mencapai panjang 40 inci, 100 cm, atau lebih di alam liar. Ketika dipelihara di akuarium, ikan akan menyesuaikan panjang akuarium, bahkan jika ditaruh ke akuarium besar, ikan dapat mencapai ukuran sekitar, 24 inci atau 60 cm. Di alam liar bisa tumbuh jauh lebih besar, Tiger Sovelus chatfish, dapat tumbuh cepat, dan dapat mencapai panjang 1,3 kaki, 40 cm, selama setahun pertama. Jumlah pemberian pakan alami, dan tempat yang luas, akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ikan. Ciri fisik ikan Tiger Sovelus Ikan Tiger Sovelus, memiliki mulut yang lebar dan pipih, serta mempunyai kumis seperti ikan lele biasa, ikan ini berwarna silver, dan juga memiliki warna, pola garis belang-belang yang menarik. Jika dilihat sekilas, terlihat seperti ikan lele biasa, namun yang membuat khas dari ikan ini adalah, garis belang hitam layaknya harimau, sehingga, ikan ini diberi nama Tiger Sovelus chatfish. Habitat Tiger Sovelus chatfish adalah, wilayah Amazon, dan dapat ditemukan di perairan La Plata, Orinoko, Esequibo, Korintins dan Parana Sungai Cekungan. Saat ini, Tiger Sovelus chatfish, telah diperkenalkan oleh manusia ke beberapa bagian di dunia, dan Anda dapat menemukan populasi berkembang biak, dari Tiger Sovelus chatfish di Afrika Selatan. Makanan Ikan Tiger Sovelus Di alam bebas, ikan Tiger Sovelus biasa memakan, apa saja yang sekiranya, muat masuk di mulutnya yang lebar. Tiger Sovelus chatfish, akan menyukai makanan hidup, tapi kadang-kadang, dapat dilatih untuk menerima umpan mati. Anda dapat memberi makan ikan ini, dengan, udang, ikan mas kecil, atau ikan selar yang dapat dibeli di pasar. Jika ingin ikan ini cepat besar, berilah pakan alami, dan tempat tinggal yang luas. Akuarium, dan pengaturan parameter air Ketika Anda mengatur akuarium, untuk Tiger Sovelus chatfish, idealnya Anda harus menutupi bagian bawah, dengan pasir halus atau batu-batu besar. Kerikil akuarium tradisional, tidak dianjurkan, karena Tiger Sovelus, mungkin dapat memakannya. Sebuah gua besar, di mana lele Tiger Sovelus, dapat beristirahat akan sangat baik. Anda dapat menggunakan, beberapa potong akar kayu untuk membuat sebuah gua. Sebuah gua yang aman untuk beristirahat, akan sangat mengurangi stres pada ikan. Pekerjaan pemeliharaan, seperti penggantian air akuarium, atau kolam, biasanya akan mengganggu ikan, sehingga menyebabkannya, banyak percikan air di sekitar akuarium. Menjaga dengan menutup akuarium Anda, sangat penting, karena Tiger Sovelus chatfish, bisa melompat, tempat yang kurang luas, juga dapat membuat ikan menjadi gelisah, sehingga ia melompat ke luar akuarium. Hindari, memelihara Tiger Sovelus chatfish, dengan ikan yang terkena stres, karena ini dapat membuat Tiger Sovelus, stres juga. Menaruh ikan kecil selain umpan, juga harus dihindari, karena mereka akan dianggap mangsa, Memelihara Tiger Sovelus chatfish, dengan spesies yang agresif, biasanya tidak masalah, asalkan seukuran. Kisaran suhu yang direkomendasikan, untuk Tiger Sovelus chatfish adalah, 72-79 derajat Fahrenheit, 22-26 derajat Celsius. Selama Anda menghindari, suhu yang ekstrim, ikan akan beradaptasi, dengan air lunak serta keras, pH harus 6,0-7,5. Tiger Sovelus chatfish, sensitif terhadap tingkat tinggi amoniak, serta filtrasi yang kuat, dan perubahan air harus rutin dilakukan, karena itu diperlukan. Itulah tadi, pembahasan ikan Tiger Sovelus chatfish. Semoga informasi video ini, bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya, terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya, terima kasih.